Intro Jadi gimana nih Den? Ya? Ong Mes, ya Mimin, tolonglah bantu lah Karena gue ini dia rajin banget soalnya Tolong, tolong, ini dulu dong Masih kena pencet Tempenglah, temenlah Gak pake bedut-bedut gitu Tuhan keseraja Sama aja dong kan Enggak sama aja gak bentar Tuhan keseraja Enggak maksud gue biar dia tuh lebih terarah Kalo disini kan gue liat dulu kan orangnya kan juga enak Dia jadi punya pengalaman juga Gini aja lah bro, gue sebagai temen lu, sahabat lu Gue pasti bantu Bagaimanapun gue sebagai perawat senior Disini gue harus ngajarin anak lu dulu Dan anak lu nginep dah di rumah gue 2 tahun aja Iya 2 tahun aja? Soalnya dia tuh dirumah rajin banget ngerawat-rawat Gini lah bro Iya kan kalo disini Iya kan kita disini semua perawat Eh kan lagi gak ada luongan Den Lu bilang celah Jangan gitu dong Min, dia bilang ada lu dong Ini kalo ada orang yang cantik lu kayaknya gak suka banget sih Iya Dengki, dengki Ngapain merasa bersaing kalo laki-laki pada ngeliriknya gue Lirik Betul biasa aja Orang ngelirik lu Ih takut Gak Gak Tapi kan kita harus lebih kenal juga sama Zizi Iya Kalo lu sendiri nih kita pengen tau sebagai seorang ayah yang punya anak cewek Sudah mulai dewasa Cantik lagi Apa sih kekhawatiran lu bro? Pasti kan di alam ini banyak bapak-bapak Ya maksudnya kita kan juga pernah muda kan Yang gue takut justru kan gue takut anak lu ketemu orang-orang yang... Kayak lu, kayak lu, bilang aja kayak lu Kayak lu, bilang aja kayak lu Makanya bener kan Guanya tunjuk-tunjukkan yang udah dikasih tau Engga soalnya anak gue kan gue lagi kayak gini kan gue juga pengennya tuh Ya udah deh biar dia jangan digangguin lu sama orang biar dia konsen Setuju Saan aja gue mau orang mau deket gue bukannya ngelarang Gue kasih Tapi maksudnya orangnya juga pas yang dia juga umur udah maten Bener setuju gue Kalo sekarang ini kan masih labil kan Ya kita kan sebagai orang tua yang memang taat Memang kita kan menjalani semua Taat prokes kita pake ini Ya kan kita sebagai orang tua pengennya kan anak kita baik lah Bener lah Dia kan bapak yang bener gitu Oh iya Bapak yang bener Siapa dia sama Kalo kayak kita harta itu gak penting Harta terindah itu lah anak kita Iya kan Mungkin kalo dulu kita masih muda Bro mobil lu apa Rumah lu apa Sekarang Bro Anak lu udah bisa apa Cut Gue setuju sama Raffi Karena uang tidak menjamin kebahagiaan Bener Kalo dikit Hahaha Nanti harus banyak Harus banyak sama aja dong Ya kita tes dah Anak lu bisa ngerawat gak Kayak kita-kita ini Dia lagi ganti baju seragamnya dia Ketanya Oh yaudah dia Dia suka ngerawat juga emang Yaudah gue sakit ya Tolong dirawat ya Coba nanti gue panggil dulu Mana dia anak gue Zee Zee sini Zee Oh Zee Kok baju kamu menghormati Denny banget Gue Apaan maksud lu Lu kan biru banget nih Gue ini Gue ini Gue ini Gue ini biru Bukan apa-apa gue keren Emang gue blok mesin Coba sih sebentar Kamu kan mau kerja disini Iya Kamu biasa ngerawat Iya Masa bajunya gini Kan ngerawat Aku biasanya sih ngerawat Banyak di tetangga-tetangga Aku rawat motor sama mobilnya sih Wah Wah Kaget Kenapa Min Ini beda Dia bukan kaget Tapi gue beda persepsi Emang keperatan Kedoyok Dia dia keperatan Kok gue beda persepsi ya Nah ini Seinget gue anak gue ngerawat Sakit gitu loh Kan ngerawat, aku bilangnya ngerawat Iya kamu bilangnya kan Namaku ngerawat Iya ngerawat kan gak cuman orang Ini ngerawat mesin Masih Berarti anak lu nih monyir 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 Pantesan motor gue Enak terus kalo gue pake Sedihnya dia merawat Eh pagi pagi dipanasin dulu Lu berarti jangan ke klinik tendean Kalo memang pengen jadi montir Ke sana ngu Ke bengkel blok M Terbikin acara Terbikin acara baru Terbikin acara baru Terbikin acara baru Bisa ngincini Gak bisa lu montir Kita ini nyarinya perawat Iya Tapi disini aman Gak bisa Sekarang kita ngerawat orang Bukan ngerawat motor Ya Zii Kenapa tak bisa nguruh Ngerawat motor Kamu Kamu ini berarti Basically neng montir Nah kamu cocok Kamu ngerawat Dokter Boyke Kenapa emangnya Sekarang Dokter Boyke udah mulai ngebrebet